Wasek Jen BDPP PDIP sekaligus Ketua Pemenangan Internal PDIP, Ahmad Basarah, meminta seluruh kadernya olot memenangkan pasangan Cagup-Cawagup Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul Putih Guntur Soekarno pada Pilgup Jawa Timur 2018. Basarah memanggil para pengikut Soekarno, Soekarnis, dan Marhaunis yang ada di parpol lain untuk ikut memenangkan jagoannya di Pilgup Jatim. Kami minta semua kader dan Soekarnois ikut memenangkan Gus Ipul Putih di Pilgup Jatim. Nama Soekarno ada di belakang nama Mbak Putih. Ini pertaruhan nama besar PDIP, Soekarno, kata Basarah, di selas-selara kerdasus PDIP Jatim, di Empire Palace, Surabaya, Sabtu, 3 Februari 2018. Basarah menegaskan, seluruh kader PDIP wajib membantu memenangkan Gus Ipul Putih. Jika tidak, lanjut dia, PDIP akan memberikan reward and punishment bagi kader partai di Jatim. Nanti akan diuji, parameternya di daerah itu, kecamatan dan desa itu menang atau kalah. Kalau kalah bisa dievaluasi dan pengurus partai di sana tidak akan dicalonkan lagi sebagai caleg, kata Basarah. Basarah juga mengklarifikasi terkait kabar NU pecah dukungan pasca Abdullah Azwar Anas mundur sebagai cawagup jatim. Dia mengklaim, keluarga besar NU masih soleh dan istiqomah mendukung Gus Ipul Putih Guntur Soekarno sebagai cawagupnya. Kalau ada informasi menyebut Kiai balik kanan itu tidak benar. Pasangan Gus Ipul Putih itu mewakili nasionalis religius dan relikius nasionalis. Bung Karno sendiri yang nasionalis juga seorang santri dididik langsung Hos Cokro Aminoto dan KH Ahmad Dahlan, kata pria yang juga ketua umum PPPA GMNI itu. Menurut Basarah, Bung Karno pernah mendapat gelar Waliul Amri Daruri Ebi Al-Syawakah, pemimpin pemerintahan yang berkuasa dan wajib ditaati, saat masih remaja. Demikian juga dengan Gus Ipul yang juga seorang nasional. Jadi, tidak ada di Kotomigus Ipul harus kampanye di Tapal Kuda, kawasan Nahdrien, dan Mbak Putih di Mataraman, kawasan nasionalis. Nanti keduanya bisa saling mengisi di semua wilayah di seluruh daerah di Jatim, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.